Intro Satu mobil tangki bahan bakar minyak milik PT Pertamina Kamis siang terbakar diduga saat melakukan pengisian ilegal di kawasan Medan Marelan, Sumatera Utara Akibat kejadian ini ada tiga orang korban dan dua rumah warga ikut terbakar Satu unit mobil tangki bahan bakar minyak 24.000 liter milik PT Pertamina terbakar di jalan titi pahlawan Medan Marelan, Sumatera Utara Mobil tangki tersebut terbakar diduga sedang melakukan pengisian ilegal di tengah jalan Akibat kebakaran itu membuat heboh warga sekitar di mana terjadi ledakan sebanyak lima kali Terlihat di lokasi kebakaran ada dua mobil yang terbakar serta dua rumah warga ikut terbakar Dalam kejadian ini, enam mobil pemadam kebakaran kota Medan api dapat dipadamkan petugas selama dua jam Salah satu warga parman mengatakan mobil tangki bahan bakar milik PT Pertamina terbakar saat melakukan kencing atau pengisian bahan bakar minyak ilegal Api berasal dari percikan api petugas saat pengisian bahan bakar minyak Dalam hal ini, petugas kepolisian Polsek Medan Labuhan masih melakukan penyidikan kejadian tersebut Warga berharap petugas PT Pertamina segera menyelesaikan kasus tersebut Di mana masih banyak mobil tangki bahan bakar minyak yang diduga melakukan kencing atau pengisian bahan bakar minyak ilegal di kawasan utara kota Medan Terima kasih! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.